Gubernur Jambi Al-Haris mengajak semua elemen untuk menjaga kelestarian sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Gubernur mengatakan akan meminta komitmen semua kepala daerah agar kelestarian sungai tetap terjaga dan layak untuk dikonsumsi. Kondisi air sungai Batanghari di Provinsi Jambi atau sungai terpanjang di Pulau Sumatera kian keruh. Dampak banyaknya aktivitas di pinggiran sungai Batanghari seperti tambang emas liar di hulu sungai. Sebab itu Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan semua masyarakat bisa bersama-sama menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan sungai yang menjadi ikon Provinsi Jambi itu. Haris juga meminta komitmen semua kepala daerah di wilayah Jambi untuk bertanggung jawab atas kebersihan anak-anak sungai yang mengalir ke Sungai Batanghari. Sebab salah satu faktor keruhnya Sungai Batanghari juga berasal dari anak-anak sungai. Haris juga mengatakan Sungai Batanghari juga sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Selain itu juga tempat tinggal berbagai jenis ikan termasuk ikan endemik yang perlu dilestarikan. Kita perlu mengadakan suatu komitmen bersama-sama. Kita sudah mulai menggerakkan Batanghari bersih, insya Allah di Januari ini kita sudah mulai launching ya. Dan mengundang parti wali kota untuk membuat komitmen bersama. Bahwa sungai-sungai yang mengalir kematanghari itu juga tugas dan tonggap parti wali kota. Insya Allah mudah-mudahan ini gerakan moral saya kira tidak wajib sebagai anak batanghari yang nak nyami wajib kita menjaga di sungai. Lebih lanjut Haris juga mengungkapkan bahwa ia sejak lama sudah memiliki keinginan mengajak mahasiswa, organisasi lingkungan, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di provinsi Jambi untuk bekerjasama dalam mengelola dan menjaga sungai batanghari agar tetap bersih sehingga air tersebut layak dikonsumsi seperti di tahun 90-an lalu. Selain itu gerakan batanghari bersih juga untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai.